oke teman-teman sekarang kita udah sampai di kebun Nagapurnama teman-teman setelah selesai mengikuti akan kegiatan tankor dan menampingi pak wakil bupat ini setelah launching kegiatan perusahaan di masyarakat setempat sekarang kita istirahat di kebun buah naga teman-teman wah disini banyak banget buah naganya pohon buah naganya teman-teman lihat ada sekitar katanya sih sekitar 2400 sini juga sudah terbuka untuk umum jadi bagi teman-teman yang ingin wisata disini bisa sambil memetik buah naga ataupun hanya untuk berselfiria dan berfoto-foto disini spotnya bagus teman-teman karena posisinya ada di bukit teman-teman berada di 1024 MBB teman-teman jadi posisinya di bukit kita bisa melihat langsung pemandangan dari atas ini ini temen-temen pohon-pohonnya banyak banget tapi yang disini enggak kelihatan ada buahnya kecil-kecil si hijau-hijau oke kita naik terus ke atas teman-teman disini juga ada bibit buah naga teman-teman jadi kita bisa bawa pulang bibit buah naga terus kita tanam dirumah ini dia bibitnya temen-temen pohon nah etas gandung ngehegak itu hahaha oke teman-teman kita udah nyampe atas nih kita udah nyampe di cafe dan ini banyak juga spot enak buat foto-foto temen-temen buat resehan seperti ini ada vilanya juga untuk istirahat teman-teman kemudian ada spot foto dan juga disini banyak lampu temen-temen kalau sore atau malem ini banyak lampu hias penyala teman-temen keren banget keren banget kita cobain jus buah naga fresh view nya langsung ke Gunung Pak Guntur dan Gunung Papandayan ya indah banget sekarang kita nyobain dulu masakannya temen-temen ya wow oke teman-teman itu saja mungkin review kita kali ini tentang kebun naga Purnama Garut beserta cafe dan restonya semoga bermanfaat bagi anda yang mau kesini alamatnya yaitu di Jalan Bayongbong Kampung Jamban Sari Desa Bayongbong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bertemu lagi di video isantai selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax